Satgas kembali evakuasi 25 penambang yang selamat dari serangan KKB di Yahukimo. Satgas Operasi Damai Kartens 2023 kembali mengevakuasi 25 orang penambang yang selamat dari serangan KKB di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Faizal menjelaskan, mereka yang selamat ditemukan secara terpisah-pisah saat aparat keamanan gabungan melakukan penyisiran. Belum bisa dipastikan kondisi kesehatan 25 orang tersebut karena proses evakuasi baru dilakukan pada Rabu malam. Hingga kini, total sudah ada 45 warga yang diduga merupakan para pendulang emas yang dievakuasi dalam keadaan selamat. Sementara untuk korban tewas, Faizal belum bisa memastikan apakah jumlahnya akan bertambah atau tidak. Sebelumnya diberitakan, KKB menyerang wilayah pertambangan ilegal di Distrik Serambakon, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Senin tanggal 16 Oktober tahun 2023. Akibat penyerangan tersebut, tujuh orang tewas. Pada saat aparat keamanan tiba di lokasi pada Selasa, tanggal 17 Oktober tahun 2023, siang, 11 orang ditemukan dalam keadaan selamat. Kemudian, aparat keamanan kembali mengevakuasi sembilan warga lain ke Polres Yahukimo pada Selasa malam. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia